selamat datang kembali di pembelajaran daring kita nah video pembelajaran kita kali ini kita masih membahas tentang salah satu aplikasi desain teman-teman namanya adalah photoshop ya nah untuk konsepnya kita akan membahas filter kali ini sebagai contoh misalkan disini kita mau coba membuat efek bayangan air ya efek bayangan air di dalam photoshop bagaimana sih cara pembuatan atau konsep yang lebih gampang ya di dalam photoshop yuk simak video pembelajarannya untuk kali ini nah langsung saja teman-teman bagian pertama yang harus kita lakukan kita menyediakan areanya dulu ya menyediakan tempat untuk bayangannya teman-teman caranya kita boleh masuk di dalam image ada yang namanya canvas size nah setelah kita pilih ingat ya teman-teman ya fungsi dari canvas size ini kita melebarkan atau merubah posisi canvas kita ya karena kita mau menambah ke bawah seukuran dengan gambar kita sekarang maka disini teman-teman kita boleh ganti persen saja lebih enak hitungannya nah heightnya kita buat 200 berarti dia akan menambah tinggi ya ke arah mana anchornya disini boleh kita klik nih anak panah yang atas sehingga nanti dia menambah ke bawah maksudnya teman-teman itu fungsinya ya untuk canvas size saya rasa disini masih gampang ya nah disini untuk warnanya kita pilih putih teman-teman setelah itu kita klik ok sehingga nanti disini akan menambah teman-teman tuh sudah ada satu ukuran canvas kosong berwarna putih dimana ukuran ini sama dengan ukuran canvas yang ada di atasnya tuh dia nambah ya oke bagian pertama selesai bagian berikutnya kita lakukan duplikat caranya kita boleh pilih rectangular teman-teman ketepatan karena objeknya kotak ya kita pilih aja rectangular lalu kita seleksi gambar yang mau kita duplikat tadi setelah itu teman-teman boleh tekan ctrl j ya ctrl j atau boleh saja pilih dari layer new disitu ada yang namanya layer via copy ini dia teman-teman sama aja sehingga nanti disini sudah ada yang ditambah layer 1 teman-teman boleh perhatikan ya di bagian sebelah kanan itu sudah tambah oke langkah ke dua sudah kita lakukan langkah ketiga kita masuk ke filter caranya cukup gampang teman-teman untuk membuat efek bayangan dimana disini teman-teman boleh pakai fasilitas filter distort teman-teman boleh pakai yang namanya polar coordinate ingat ya teman-teman ya untuk membuat efek seperti ini di dalam photoshop sebenarnya bisa beberapa cara ini salah satu cara paling gampang setelah kita pilih polar coordinate nah setelah kita klik teman-teman boleh pilih bagian yang pertama kita pilih dulu rectangular to polar jadi bentuknya dia seperti bulat nanti memusat dia teman-teman ya kalau sudah ini boleh kita oke kan sehingga hasil dari gambar yang tadi yang di layer 1 seperti ini dia tujuannya untuk apa kita nanti membuat efek gelombang disini teman-teman ya oke kalau sudah seperti ini selanjutnya kita boleh pilih lagi polar filter distort kali ini kita bikin efek gelombangnya teman-teman jadi kan kalau bayangan air itu biarkan bergelombang ya kita pilih zigzag nah setelah teman-teman pilih zigzag disini teman-teman boleh pilih ya mau bayang apa namanya gelombangnya seperti apa nih kira-kira amountnya atau jumlahnya atau untuk tingkat pelibarannya seperti apa ya nah disini kita buat aja dia jangan terlalu besar kita buat aja di minus 20 deh kira-kira kayak gini lalu untuk ukuran kelipat gelombangnya kira-kira seperti ini dia bisa teman-teman ya ini kita bisa lihat preview-nya lalu oke kan maka nanti tuh lihat objeknya sudah bergelombang ya setelah itu kita kembalikan lagi teman-teman filter distort polar koordinat kita kembalikan yang tadi nya polar menjadi rectangular kembali jadi tadi pertama pilih rectangular to polar sekarang untuk mengakhiri pilih polar to rectangular oke kan nah hasilnya seperti ini teman-teman langkah yang terakhir teman-teman tinggal flip dari edit transform pilih flip vertical setelah itu teman-teman tinggal tarik letakkan ke posisinya teman-teman ini dia hasilnya tuh sudah membuat efek bayangan air di dalam photoshop seperti inilah konsepnya teman-teman seperti ini pembuatannya semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih terima kasih